Angkatan Laut Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang melakukan latihan pertahanan rudal di Laut Timur pada Rabu. Kapal perusak Aegis dari ketiga negara melintasi laut sejauh 180 km dari bagian timur Pulau Dokdo. Korea Selatan mengerahkan kapal perusak Sejong The Great berbobot 7.600 ton, serta Amerika Serikat dan Jepang juga menempatkan kapal perusak sekelas Sejong dalam latihan tersebut. Dalam latihan itu, Korea Selatan dan Jepang melakukan simulasi pendeteksian dan pelacakan target rudal balistik yang diluncurkan oleh Korea Utara, lalu masing-masing pihak mengirimkannya ke Amerika Serikat melalui tautan data taktis. Amerika Serikat kemudian membagikan analisis informasi yang dilakukan kepada Korea Selatan dan Jepang, kemudian melakukan pencegatan target secara virtual. Kepala Staff Gabungan atau JCS Korea Selatan menyampaikan bahwa Korea Selatan tidak berbagi informasi secara langsung dengan Jepang dalam latihan yang berlangsung selama 5 jam tersebut. Latihan kali ini adalah latihan pertahanan rudal pertama dalam 4 bulan sejak Oktober tahun lalu dan perwakilan JCS mengatakan kemungkinan akan terdapat lebih banyak lagi kerjasama antar negara serupa ke depan. Sementara itu, Angkatan Laut Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang juga menggelar pertemuan komandan maritim di Komando Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat di Yokosuka, Jepang. Para komandan membahas rencana latihan trilateral dan berbagi informasi operasional dalam pertemuan tersebut. Latihan angkatan laut ini dilakukan untuk menanggapi provokasi Korea Utara yang dilakukan secara berturut-turut termasuk peluncuran rudal balistik antarbenua atau ICBM Huasong 15 pada 18 Februari lalu.